The Story So Far The Story So Far dibentuk di Walnut Creek, California pada tahun 2007. Nama mereka diambil dari lagu Newfound Glory, The Story So Far, band ini terdiri dari Parker Cannon pada vokal, Kevin Geyer pada gitar utama, Kevin Ambrose pada gitar ritme, Rian Thoreau pada drum, dan Kellen Sapiner pada bass. Pada tanggal 22 Desember, band ini merilis EP yang berisi 5 lagu, dan kemudian Ambrose berpisah dengan band saat dia kuliah pada tahun 2010 dan digantikan oleh William Levy. Pada bulan Maret tahun 2010 diumumkan bahwa band telah menandatangani kontrak dengan Purnois, Dua bulan kemudian band ini merilis EP, While You Were Sleeping, pada bulan November, band ini merilis EP, Split With Maker, yang berisi 3 lagu. Barrett Records merilis pemisahan The Story So Far dan Morgan Foster pada Mei tahun 2011, Pure Noise merilis album debut band Under Soil and Deer pada bulan Juni. Pada tanggal 26 Maret tahun 2013, The Story So Far merilis album kedua mereka, yang berjudul What You Don't See, yang memulai debutnya di urutan nomor 46 lagu Billboard di Amerika Serikat. The Story So Far juga telah merilis EP Split dengan Stick To Your Guns pada tanggal 18 Juni. Split ini berisi 1 lagu orisinal baru, Claire Foyan, dan cover dari lagu Pinback yang berjudul Loro, band ini tampil di Alternative Press Magazine, edisi Maret tahun 2013, yang berjudul 100 Band You Need To Know. Band ini memainkan seluruh Warped Tour 2014 di panggung utama. Pada tanggal 24 April tahun 2014, The Story So Far mengumumkan bahwa mereka akan merilis EP yang berjudul Songs Of, sebuah EP akustik pada tanggal 17 Juni melalui Pure Noise Records. Rekaman tersebut berisi beberapa versi akustik dari lagu-lagu sebelumnya, serta satu lagu original baru yang berjudul, Navi Blue, dan lagu cover dari Bob Marley yang berjudul, Whiting On Fine. Pada tanggal 5 Januari tahun 2015, sebuah video berjudul, The Story So Far Album Teaser Tanda Pagar 1, diunggah di saluran Youtube resmi The Story So Far, video menunjukkan beberapa personil band dan teman-temannya sedang bermain-main dan bersenang-senang, di akhir video, gulungan teks muncul, mengatakan, kami sedang menulis lagu baru, nantikan terus, pada tanggal 23 Februari tahun 2015, sebuah video berjudul, The Story So Far Album Teaser Tanda Pagar 2, diunggah di saluran yang sama, menunjukkan di balik layar rekaman pembuatan album. Pada tanggal 15 Maret tahun 2015, The Story So Far mengumumkan album self-titlet, mereka akan dirilis pada tanggal 18 Mei tahun 2015, dan lalu video musik The Story So Far yang berjudul, Solo, dan Heavy Glom, diunggah ke Youtube Poor Noise Records. Pada tanggal 13 September tahun 2017, band ini merilis lagu Out of It, lagu ini termasuk dalam vinyl 7, untuk amal, yang dirilis pada tanggal 3 November, album berjudul Proper Dose secara resmi diumumkan pada tanggal 12 Juli tahun 2018, dan dirilis pada tanggal 21 September tahun 2018. Dalam upaya untuk mempromosikan album, band ini memulai tour Eropa dengan aksi pendukung dari Citizen dan All Get Out, di akhir tour Eropa mereka, band ini lalu tour di Amerika Serikat dengan Movements, Citizen, dan Turnover, pada tanggal 21 September tahun 2018, band ini merilis video musik pertama mereka dari Proper Dose, untuk lagu mereka yang berjudul, Upside Down, diikuti oleh video musik, Take Me As You Please, dan Proper Dose, pada tanggal 8 November tahun 2018, dan tanggal 22 Januari tahun 2019. Nah itu dia, kisah perjalanan The Story So Far, semoga The Story So Far tetap berkarya di industri musik, sekian dan terima kasih. Adobe Ken thereof SAF. Aku mana berkarya di lipat, saya pergi? Tari kisah perjalanan bahwa kasih. Perjalanan Dan nitpannya dan Butcher dan tersenyum dan tersenyum dan dia Tersenyum